Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa banjir merendam ratusan rumah, yaitu di daerah Pulau Manipa, Seram bagian barat Maluku. Banjir yang disebabkan meluapnya sungai Uwe tersebut terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ini sejak Rabu pagi. Banjir besar ini terjadi di Dusun Uwe dan Mamai di kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram bagian barat Maluku. Ratusan rumah warga di wilayah ini bahkan terendam air hingga 1 meter. Saat kejadian warga sempat panik dan menyelamatkan diri, banjir disebabkan oleh meluapnya sungai Uwe di wilayah ini. Kejadian ini pun langsung direspon DPRD dan Pemda Seram bagian barat. Tim langsung diterjunkan ke lokasi untuk memantau kondisi dan dampak akibat banjir tersebut. Setiapnya kali di Dusun Uwe ini dilaporkan ke kita di DPRD dan kita langsung teruskan ke dinas teknis yakni PU dan Badan Bencana. Dan walhasil kehadiran kita pada hari ini adalah bentuk nyata daripada peminta daerah yang ingin memang serius dalam melihat kondisi masalah-masalah semacam begini. Pemda juga mendatak kondisi di lokasi termasuk membuat tanggul di sisi sungai guna mencegah banjir susulan terjadi. Dusun Uwe saya berkoordinasi dengan Pak Bupati dan Pak Bupati perintahkan atas nama pemerintah daerah untuk mengidentifikasi seluruh bencana yang ada di Dusun Uwe. Memang saya selaku kepala bencana akan berkoordinasi. Yang pertama berkait anggaran, yang kedua bentuk apa yang harus dipakai untuk penanganan bencana. Tidak bisa langsung mengandai-andai ya. Meski kondisi banjir telah surut namun warga di lokasi diminta tetap waspada karena kondisi cuaca ekstrim berupa intensitas hujan masih tinggi di wilayah ini. Dari seram bagian barat Maluku, kontributor Nusantara TV, Edwan Rukua, Sarmin Nur Ali melaporkan.